Oke, sekarang kita lihat metode yang kedua dari konsep polimortisme, namanya adalah metode overriding. Override, sebagai menyebutnya namanya adalah override. Nah, sebetulnya pada dasarnya, override ini sama seperti overloading. Kenapa? Karena sama-sama kita bisa bikin dengan metode dengan nama yang sama. Cuman bedanya adalah untuk overriding ini khusus digunakan pada konsep inheritance atau konsep turunan. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, yang namanya inheritance pasti nanti akan membentuk superclass dan subclass. Jadi, dari sini kita bisa lihat bahwa nanti subclass-nya bisa menggunakan metode yang sama dengan nama metode yang ada di superclass-nya. Dan juga, nama metode dan parameter yang pada superclass itu bisa sama persis dengan yang di subclass-nya. Sekarang, kita lihat contoh programnya. Nah, di contoh program ini, kita punya tiga buah kelas. Yang pertama namanya kelas judul. Yang kedua namanya kelas nama. Yang ketiga adalah kelas test overriding. Kita bisa lihat, kelas nama adalah merupakan subclass dari judul. Dari sini, kita bisa lihat, bisa kelihatan dari sini. Nah, yang mana sih yang namanya overriding? Kita bisa lihat di sini, di kelas judul punya satu buah metode namanya tampil. Dan di kelas nama, itu juga bisa kita bikin dengan namanya tampil. Ini yang disebut dengan overriding. Artinya, superclass dan subclass bisa menggunakan nama metode yang sama-sama namanya tampil. Jadi, kita coba di dalam kelas utamanya, ada dua buah objek dari kelas judul dan dari kelas nama. Jadi, walaupun sama-sama tampil, objek bisa memilih. Dikantung dengan dari objek kelasnya. Ini tampil, maka dia akan membaca dari kelas judul. Sedangkan, untuk yang nm, objek dari kelas nama, dia akan membaca metode dari kelas nama. Sama-sama nama tampil, tapi hasilnya bisa berbeda. Sama nama metodenya, tapi banyak bentuk. Seperti itu. Nah, demikianlah seluruh konsep dari polimorfisme. Semoga ada mampat buat kita semua. Atas pertanyaannya, terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih.